Hey guys, welcome back to Mouthwatch YouTube channel, markasnya watch entusiast cerdas. Kalau urusan kasih kejutan, G-Shock emang gak ada lawan, kayak yang satu ini nih. Merayakan anniversary yang ke 40 tahun, G-Shock berhasil bikin Minwatch geleng-geleng kepala, gara-gara G-Shock 40th Anniversary Adventurer's Stone. Datang dengan enam koleksi jam yang ciamik, G-Shock sukses besar menyulap keindahan batuan alam masuk ke dalam tangguhnya jam tangan. Dan di depan Minwatch sekarang, udah ada tiga model dari seri Adventurer's Stone. Untuk tiga lainnya, menyusul ya, tenang aja, pokoknya sama Minwatch pasti aman. Ketiganya ini punya tampilan yang terinspirasi dari batuan alam lho pak, namanya batuan kalsit, yang punya makna simbolis berjalan menuju kesuksesan. Nah, sejarahnya, batuan kalsit ini kalau terkena cahaya yang berpendar, akan terlihat makin indah. Nah, cahaya ini dulu dijadikan sebagai alat navigasi para petualang untuk menemukan posisi matahari. Dan untuk merayakan hari jadinya yang ke 40 tahun, G-Shock mengintegrasikan keindahan batu alam dengan ketangguhan ikonis miliknya. Wah, menurut Minwatch, ini epik banget sih. Urusan build quality, G-Shock jelas jempolan lah ya. Dan kalau urusan tampilan yang kece-kece, kita bakal bahas abis ini. Sekarang, kita ke detail spesifikasinya dulu. Gas! Spesifikasi untuk tipe GM114-GEM1A9DR. Case diameter 48,8 mm. Case thickness 16,9 mm. Glass material, mineral crystal. Case material, stainless steel dan resin. Strap material, resin. Water resistance hingga 200 m. Dan movementnya menggunakan quartz movement. Untuk spesifikasi Casey Oak, GM-S2140-GEM9ADR. Case diameter 40,4 mm. Case thickness 11,9 mm. Glass material, mineral crystal. Case material, stainless steel dan resin. Strap material, resin. Water resistance hingga 200 m. Dan movementnya menggunakan quartz movement. Dan untuk spesifikasi tipe GM114-GEM1A2DR. Case diameter 42 mm. Case thickness 13,1 mm. Glass material, mineral crystal. Case material, stainless steel dan resin. Strap material, resin. Water resistance hingga 200 m. Dan movementnya menggunakan quartz movement. Jadi, ketiganya ini punya proses pembuatan yang unik sehingga mampu menghasilkan tampilan seciami ini pak bu. Kayak tipe GM114-GEM1A9DR ini contohnya. Case hingga bezelnya dilapisi ion plating emas dan diberi tekstur. Bagian sisi case pukul 5 dan 10, plus bezelnya dilapisi lagi dengan ion plating hitam. Jadi, tampilan two-tone yang dihasilkan maco banget dan gahar. Cocok buat para bapak yang sporty. Untuk warna case oak GMS2140-GEM9ADR ini terinspirasi batuan kalsit yellow gold. Dengan lapisan ion plating emas dan dial warna senada. Tampilan clear, sporty sekaligus mewahnya langsung terasa. Sedangkan tipe GM114-GEM1A2DR ini terlihat cantik berkat lapisan ion plating ungu yang dipadukan dengan ion plating abu-abu pada bezel dan beberapa bagian di case-nya. Nah, gimana bapak dan ibu yang katanya pencinta G-Shock sejati? Masa gak mau bungkus koleksi spesial 40th Anniversary Adventurer's Stone ini? Gak bakal ada penyesalan kalau udah check out. Gaya jelas gak ada duanya. Performa tentu juara. Jadi, mau nunggu apa? Langsung cek link-nya di bawah aja ya pak bu. Sekian dulu dari Minwatch. Silahkan like video ini kalau kalian suka. Boleh juga tinggalin komentar kalian. Dan jangan lupa subscribe, biar gak ketinggalan review jam tangan terpanas lainnya. Thank you for watching, and see you on the next video. sub indo by broth3rmax Terima kasih sudah menonton!